Hari ini lagi ada kegiatan apa sih Kamel, kalau boleh tahu Kamel? Hari ini ada Prodia Healthy Fund Festival, ini adalah satu rangkaian acara yang dimiliki oleh Prodia untuk merayakan rangkaun yang ke-50. Jadi, sama-sama ikut mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih aware sama kesempatan. Karena kan Prodia dari dulu kita tahu seperti apa reputasinya, terus kontribusi juga besar sekali untuk masyarakat Indonesia. Jadi, mungkin hari ini merasa syukurnya ingin dibagikan juga kepada kita semua dengan ngajak niuk sama-sama olahraga Barat. Jadi, aku menjadi bagian dari acara ini. Tapi sejauh ini susah nggak sih untuk ngajakin masyarakat buat olahraga gitu? Walaupun memang lagi tren ya belakangan ini olahraga tuh. Sampai lagi pandemi. Susah-susah gampang sih ya. Ada blessing in this case saat pandemi kita jadi lebih aware sama kesehatannya. Orang yang tadinya bodo amat, yang nggak peduli sama kesehatan, akhirnya mereka berbondong-bondong ingin jadi lebih sehat, meningkatkan imunitas. Nah, sayangnya nggak semuanya nempel nih. Jadi, ada orang-orang yang masih sama, punya mindset yang sama untuk menjaga kesehatan terus, bekal dari pandemi. Tapi ada juga yang ketika pandemi sudah menjadi endemi, sudah menganggap jadi semuanya sudah baik-baik aja, jadi lupa gitu bahwa esensi atau hakikat yang perlu kita lakukan di dunia ini sebagai bentuk hati syukur atas anugerah Tuhan adalah menjaga kesehatan. Karena kesehatan kan anugerah, sebenarnya itu yang kita harus sadari dulu gitu. Kesehatan itu kan pemberian dari Allah untuk kita. Nah, tugas kita sebagai hakannya, sebagai manusia adalah untuk menjaganya baik-baik. Dengan cara apa, ikhtiar, ikhtiarnya gimana, olahraga gitu. Karena kan nggak ada spare part-nya badan tuh, cuma ada satu, nggak ada gantinya gitu. Jadi, kalau badannya udah sakit, badannya udah besar, yang nggak ada sebuah cadang lagi, nggak ada cadangannya, ya berarti memang benar-benar ini yang mesti didasari dulu mindset-nya, mesti paham dulu. Nah, kalau mindset-nya udah paham, baru gampang tuh hajakin ya. Kalau mindset-nya udah bodo amat, gue ngerasa gue sehat, gue ngerasa gue masih muda, dan I'm okay with this condition, nah itu repot. Kenapa? Karena biasanya seperti itu yang kena bantunya dulu. Yang terjedot dulu, harus sakit dulu, rapot, medikasi KPM harus gilet dulu gitu. Termasuk juga mengajak suami untuk olahraga susah nggak sih? Sini kamu, kamu udah kesempat sendiri. Gampang sih. Sengaja biar masuk, makanya bertanya-nya. Sengaja biar menang banyak temen dua ya? Iya dong. Jadi kalau olahraganya suamiku nih, Mas Eko kan emang dia sukanya main yang sifatnya game. Oke. Main bola. Jadi karena Mas Eko juga dokter, jadi dia punya tim bedah gitu ya, atau tim rumah sakitnya. Yang olahraga bolanya ya sifatnya cuma sekali seminggu. Hobi aja ya hobi. Temu kangen gitu kan. Beda sama aku yang memang udah rutin ke jalan rumah raga bisa lima kali, enam kali seminggu, bisa hampir tiap hari gitu. Jadi sungguh sebuah hal yang tentunya berbeda banget gitu. Nah ngajakin, Mas Eko lari, itu susahnya setengah mandi. Kenapa? Karena dia nggak lari banget kan anaknya. Karena orang yang suka main bola, biasanya untuk disuruh lari panjang, non-stop. Karena aku lari maraton ya, lari yang panjang-panjang, lama gitu. Itu dia menderita banget pas gitu. Iya kan? Iya, karena beda teknik lah. Beda teknik. Kami kalau disana lari itu kan kayaknya lebih ke endurance. Jadi harus di dalam waktu apa, untuk mencapai fitness itu. Tempat ada ekstral lah. Sedangkan kalau di game-game strategik itu kan ada temennya, ada timnya, jadi lebih fast. Jadi lebih ke kerjasamanya. Tapi ya seru juga sih setelah saya coba lari, seberapa race, seberapa event, sudah mulai enjoy. Jauhnya terpaksa. Wipenya event lari itu luar biasa sih. Oh oke. Berarti sudah mulai beradaptasi dengan olahraga istri berarti mas? Iya, olahraga istri. Yang tadinya cuma nganter-nganterin doang, tiap pagi lama-lama, ngapain juga gue nganterin, ikut aja larinya. Awalnya terpaksa sih memang, pasti karena kan bukan dia banget gitu. Tapi lama-lama, bisa kan karena biasa ya. Jadi yaudah, yang lagi ada medalinya, kalau udah finish, itu dia senang tuh. Medali itu menerikannya. Itu senang kerja. Jadi dilacun. Masanya termotivasi untuk bisa finish. Bagaimana rata dapat medalinya? Gue lebih baik. Ya maksudnya benar-benar, ada achievement. Iya, iya, iya. Mencapai diri sendiri, dan tadinya larinya race yang lambat, race yang meong, ya akhirnya bisa lebih cepat, bertahap, segala macam. Berarti diracuninnya karena medali, berarti mbak? Iya. Karena racin-racin. Wah aduh. Waduh. Jadi kalau awalnya memang, dia tuh terpaksa karena aku maksa gitu ya. Tapi lama-lama, eh kok dapat medali happy, kok seneng rasanya. Jadi gak apa-apa, itu dijadikan sebagai motivasi aja. Karena untuk bisa konsisten dalam suatu hal, kan mesti punya target. Jadi kalau targetnya ada, sepreceh apapun targetnya, yaudah itu akan menjadikan, kita untuk committed gitu, untuk terus mau, untuk ikutan, ayo deh coba lagi gitu. Jadi gak apa-apa, aku seneng banget gitu, dia punya target tersebut. Apapun itu, mau dia punya target, access di social media, dia punya foto banyak, postif, dia yang edit sendiri, tapi kan itu positif gitu. Jadi apapun yang positif, aku support, seneng banget. Nah, berarti Mamel juga seneng juga dong, tiap maraton ada yang nemenin. Wah, seneng banget. Beda banget rasanya, ada yang tungguin ya. Ya, rasanya gimana tuh bedanya. Bedanya gimana tuh? Apa bedanya? Ayo, ayo. Kalau maratonnya di luar negeri, 42 kilo, orang tuh biasanya, aku melihat, mereka tuh ditungguin sama pasangan, sama keluarganya gitu kan, pada pegang signage gitu, terus memberikan support lah ya. Iya, ciri. Terus mereka berhenti sebentar, dipeluk pasangannya, dikasih support, dikasih semangat, terus lari lagi. Itu aku selalu menyaksikan gitu. Nah, sampai saat aku menikah, terus aku ngeliat, aduh, aku pagin banget. Ngerasain hal kayak gitu juga, yang selama ini, aku cuma ngeliat tepat mata, tapi lu gak pernah ngalamin gitu. Makanya terus aku bilang, pertama kali kita ke Gostan ya, aku lari di Gostan, untuk menamatkan six star-nya aku, dan aku minta, sayang aku, mau dong, kamu pegang signage gitu, tungguin aku ya. Oke. Dan dia lakukan itu, happy-nya luar biasa, ya Allah, udah kayak booster, yang tak terbayarkan gitu rasanya. Jadi makin semangat. Jadi makin semangat banget. Dan saya sebagai supporter-nya kan juga, gak cuma ketemu di satu titik kan, kan, sebisa mungkin, mengerakan anak 42 km-nya cukup jauh. Iya. Maksudnya kita bisa first strategy untuk ketemu di kilometer 10, ketemu di hal maratonnya, ketemu di kilometer 30 gitu. Jadi excitement-nya juga beda gitu, naik turun, apa namanya, subway gitu segala macem. Pengalaman juga beda ya. Iya. Serul lah. Serul. Karena kan juga ramai kan disana. Dan itu yang bikin dia juga jadi termotivasi untuk itu lari. Karena dia ngeliat, banyak kakek-kakek umur puluhan, yang larinya udah miring-miring, neneh-neneh gitu. Ya kan, tapi larinya kenceng, bahkan lebih kenceng daripada istrinya. Karena dia bilang gitu. Jadi kayak, dia juga langsung merasa, kok mereka bisa, gue gak bisa sih. Kok mereka mau untuk sehat, gue masa gak mampu sih. Allah dari situ kan. Jadi sekarang dia, Alhamdulillah udah dapet hidayah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.